Walt kembali ke bumi, ada dua Himeko dan Susang Tumbal Proyek, yuk kita bahas apa aja yang ada di cerita behind the scene dari collab antara Hongkai Impact dengan Hongkai Star Rail. Di Live Dev Hi 3 versi 7.8 kemarin, Mihoi mengumumkan bahwa Hongkai Impact akan collab dengan Hongkai Star Rail di versi 7.9. Dan mereka sudah merilis video full tentang behind the scene dari collab kali ini. Ada Saoji, penulis cerita Hongkai yang paling positif dan awesome, dan RJ sebagai desainer Hongkai Impact. Mereka menjelaskan beberapa ide collab yang bisa dilakukan oleh kedua game. Dan ya hasilnya, sumpah. Hasilnya kok badai semua sih ini mah. Gue bakal bahas beberapa ide Saoji tadi, karena gue yakin ada beberapa di antara kalian yang penasaran dengan karakter yang muncul dan beberapa referensinya. Sebelum mulai nih, gue mau kasih disclaimer dulu. Gue mungkin akan lebih fokus ke karakter Hongkai Impact-nya karena kalian harusnya udah kenal ya sama karakter dari Hongkai Star Rail-nya. Yuk kita mulai. Ide pertama, menggunakan Weld sebagai jembatan antara Hongkai Impact dengan Hongkai Star Rail. Ini ide yang paling mendasar sih. Karena dari awal, Weld itu berasal dari bumi. Dan alasan dia menaiki Astra Express pun karena dia nggak bisa pulang. Di sini diperlihatkan Weld yang akhirnya bisa pulang dan temennya Void Archive sudah ditemukan. Bagi yang belum tahu, Void Archive adalah divan key pertama berbentuk kubus yang dulu digunakan oleh Otto Apocalypse. Setelah Otto mati, dia pun menggunakan tubuh solium Otto yang tersisa. Dia juga salah satu biang kerok bumi diserang oleh Sky People di cerita A Post Hongkai Odyssey. Walaupun sampai saat video ini dibuat, belum ada info kelanjutan dari cerita Apo. Tapi di video ide collab yang ini nih, kelakuan mereka berdua kocak banget sih. Lihat tuh, Weldnya seru pink kayak di Gintama. Sayangnya, ide ini tidak bisa dilakukan karena Weld adalah salah satu karakter yang berperan penting di Hongkai Star Rail. Ide kedua, pertempuran antara kedua game. Ide yang ini simple sih, tapi menarik karena kita bisa melihat karakter dari kedua game berinteraksi. Cerita yang diambil adalah Astra Express vs Saint Freya. Astra Express sebagai pengikut The Nameless dan Saint Freya sebagai sekolah para Valkyrie. Ah, lihat tuh, ada dua MC Adu Pentungan. H.O.R. lawan H.O.R. Ada Himeko Api lawan Himeko Imaginary. Terus ada Naga Petir lawan Naga Air. Dan ketua kelas ngelawan Mark VII Dongo. Asli tuh kasihan sih Mark VII lawan Hua yang 10-50 ribu tahun. Dan pada akhirnya ya, ide ini pun ditolak. Ide ketiga, masalah kantor. Ini ceritanya divisi 13 dan divisi konsultasi Hunter akan dipecat oleh IPC jika performa kerja mereka jelek. Divisi 13 ini jelas ya para odi dari Flame Chaser. Kalau konsultasi Hunter ya salon Hunter. Banyak yang menarik sih, kayak Blade ngasih dokumen, tanda kutip sebagai senjata ke Kevin. Alicia tidak akan mengambil keputusan yang salah. Referensi dari dialog Kafka yang ambillah pilihan yang tak akan kau sesali. Udah itu Silver Wolf disuruh ngehack sama Kevin. Dialog Firefly yang dipakai Ellie yang menikmati momen di mimpinya itu waktu dipenakoni. Terus Kevin balas dendam dan perubahan Alicia. Lagi dan lagi ya. Aduh, tapi ide ini ditolak karena terlalu serius dan kurang komedi. Ide keempat, cerita detektif. Suatu pagi yang damai, tiba-tiba Oto Apocalypse ditemukan sudah mati. Kemudian ada detektif yang akan mengungkapkan misteri ini. Ada Black Swan, ada Song Kue. Song Kue ini dia tuh anggota Seven Suu ya. Yang muncul di story part 2 Hongka Impact 3 dan dia tuh tukang scam. Udah itu ada Valen Rosemary dan dia ini adalah salah satu karakter diceritakan Captain First ya. Itu tuh yang di Baba University of Quanta. Jadi Valen Rosemary ini beda ya sama Rita yang di dunia nyata. Udah itu ada Sele yang udah jadi Hercher of Rebirth. Terus ada Luo Chai yang mirip Oto. Udah kembarannya itu sih. Dan yang terakhir, Misha pake kursi roda. Sekedar fun fact nih ya. Gue ngerasa ide parodi ini nih dari story eventnya Rita Valen Rosemary sih. Soalnya kan sama-sama kasus pembunuhan dan di eventnya Rita Valen Rosemary tuh kaptennya jadi detektifnya. Tentu saja ide ini ditolak. Minta komedi mulai dikasih da komedi. Dasar sawji ya. Dan ide terakhir, kasus kriminal. Dimulai dari Bai Lu, Dan Su, dan Chang Suan yang sedang menyelidiki suatu kasus. Kalo di Hongka Impact sih, nama mereka berdua Nuwa dan Fuxi ya. Mereka adalah orang dari previous era yang ditugaskan untuk membantu Project Amber bersama dengan Fu Hua. Gue gak tau kenapa nama mereka disini bisa beda. Mungkin gegara nama Han Zinya atau tulisan Han Zinya yang beda gitu ya. Gak tau juga sih. Kalo tau coba komen ya. Kemudian lanjut dengan scene Jingyuan, Tingyun, dan Fei Xiao. Terus ada Dark Suayuan. Bagi yang belum tau nih ya, Suayuan adalah karakter Hongka Impact 3 yang mati karena mengorbankan dirinya agar bisa menyegel Chiyo. Dan kebetulan Nuwa dan Fuxi juga menjadi korban dari insiden Hongka ini. Terus ada Jingwei, Senti, dan Susang. Jingwei disini tuh sebenernya Fu Hua ya guys. Jingwei ini tuh cuma karakter fiksi buatan Nuwa yang menjadikan Fu Hua sebagai modelnya. Kalo Senti sih jelas ya. Harsher of Senti ya sih. Gak perlu dijelasin lagi sih Bochill Scam nyata satu ini. Dan buat Susangnya ini HSR punya ya. Karena Susang di Hongka Impact... Hmm... Desainnya sedikit berbeda ya. Terakhir ada Teresa dan King Kue yang... Si King Kue-nya kayaknya kayak gangster banget sumpah dah. Namun lagi-lagi ide ini ditolak. Semua ide tadi ditolak karena RJ ingin Sparkle masuk ke dalam collab ini. Karena dia tidak berhasil, dia pun tiba-tiba ditembak oleh Sparkle itu sendiri. Kemudian Sparklenya malah kembali ke tahun 2018 ketika Saoji menulis cerita Final Lesson. Itu tuh liat tuh SS chatnya tuh. Jadi udah jelas ya kalo karakter collab yang bakal playable-nya adalah Sparkle. Versi itu 7.9 sendiri akan rilis di Global pada tanggal 28 November 2024. Kira-kira gameplaynya kayak gimana ya? Mungkin harus nunggu beta mulai sih. Apakah kalian gak chat atau skip? Gue sih ambil ya. Jadi habis pending, nabung tuh buat dapet Sparkle. Kalo melihat collab High 3 sama Genshin kemarin, harusnya ya collab ini tuh bisa rerun karena masih satu developer. Beda kasus tuh sama collab Evangelion yang ada masalah copyright ya. Tapi rerun Zen-nya dulu mau yang lama sih. Tambah bingung datu kalian mau gaca yang mana. Sekian informasi dari gue. Semoga bisa menonfaat. Dan see you on the next video. Mata ne!